Pemirsa setelah menabung selama 26 tahun, seorang tukang pembuat stempel di Banjarnegara akhirnya pada tahun ini dirinya berhasil berangkat ke Tanah Suci. Berikut liputannya. Inilah aktivitas sehari-hari Mahrun Sumartin, 49 tahun, warga Kelurahan Kerandegan, Banjarnegara. Mahrun Sumartin bukanlah sosok yang memiliki penghasilan tetap di atas UMK. Mahrun merupakan prajit atau tukang stempel yang biasa manggal di gedung kuliner Banjarnegara. Sejak tahun 1998, Mahrun membuka lapak pembuatan stempel. Meskipun lapaknya sempat berpindah-pindah, penantian panjang selama 26 tahun akhirnya terwujud untuk menunaikan rukun Islam yang gelibat. Meskipun penghasilan yang ia dapatkan tidak menentu, namun berkat kegigihan dan liat, Mahrun pun bisa berangkat haji bersama sang istri. Sementara itu sang istri menyatakan sangat bersyukur bisa segera berhaji. Awalnya kami pingin sekali dan itu pingin banget ke Tanah Suci dengan etika kami yang bulat dan tekpo-nya tekat yang bulat. Akhirnya, Alhamdulillah, kami bisa mendaftar pada waktu itu. Ini campur-nya itu yang intinya bersyukur, terus bahagia lah ini, bahagia, bersyukur. Memang karena itu tadi yang Selani sampaikan, memang dasarnya memang kepengen banget ke Tanah Suci. Ibaratnya kita niatkan dulu, ya ibaratnya kan nggak yakin ya, tapi memang ada Allah lah pasti yang membantu. Seperti rambu gitu ya? Iya, semperti rambu. Bisa apa-apa, tapi bismillah. Memang kita terjadikan, kita paksakan apa ya, mungkin setiap nabungnya, setiap satu minggu sekali. Pasangan suami istri ini pun tergabung dalam pelotor 14 dan akan berangkat ke emarkasi haji Donohudan, Boyolali pada 14 Mei 2024 mendatang. Dari Banjar Negara Jawa Tengah, Fitriya Dorbudianto, Mitro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.